Akibat rusaknya gorong-gorong jalan milik kaupaten di kejamatan tetap kaupaten Kaur, badan jalan menuju empat desa tersebut berlubang sedalam 1 meter setengah. Selain itu, akibat kikisan air yang masuk ke gorong-gorong membuat lubang tepat di tengah badan jalan dengan diameter mencapai 1 meter. Dikatakan Kades Tanjung Agung kejamatan tetap Novizar, lubang sedalam 1 meter setengah ini sudah cukup lama terjadi. Akibatnya beberapa warga yang pulang kampung saat mudik lebaran lalu menjadi korban dari lubang jalan tersebut. Bahkan belum lama ini salah satu warganya yang kuliah di Bengkulu saat menuju pulang terjerumus ke lubang. Beruntung pengendara tidak mengalami cedera. Novizar juga berharap dengan mewakili tiga desa lainnya di Ulu Babat, kejamatan tetap, pemerintah kaupaten Kaur dapat segera menanggulangi jalan berlubang tersebut, sehingga lubang tidak semakin melebar dan tidak kembali menimbulkan korban. Saya mewakili dari empat desa Ulu Tetap, sangat berharap sekali terhadap pemerintahan kabupaten. Dikarenakan lubang menuju daerah Ulu Tetap ini sangat membahayakan sekali. Termasuk warga saya sendiri sudah menelan korban, baik pun itu roda empat maupun roda dua, berharap kepada pemerintahan Kabupaten Kaur agar menindaklanjuti dengan adanya jalan berlubang menuju.